Halo salam sejahtera bagi kita semua, kembali lagi bersama saya Hardy di channel Hardy Hardy Tema video kita kali ini adalah bagaimana cara menampilkan ruler atau penggaris di dokumen WPS Office Handphone Android Oke kita langsung saja masuk di aplikasi WPS Office Android yang ada di hp kalian masing-masing Disini saya sudah mempunyai file dokumen tinggal sama saya di file tersebut agar bisa memberikan penjelasan bagaimana cara menampilkan ruler Dan juga saya akan menjelaskan sedikit bagaimana cara menggunakan ruler atau penggaris ini untuk merapikan ketikan ataupun teks Namun disini saya tidak akan terlalu detail menjelaskan bagaimana cara menggunakan ruler yang baik dan benar Saya hanya menjelaskan caranya saja Untuk menampilkan ruler kalian klik icon edit yang ada di pojok kiri bawah Setelah itu dalam menu depan kalian scroll saja ke bawah Scroll sedikit demi sedikit sampai kalian itu menemukan yang namanya identasi dan spasi Nah ini kalian bisa lihat ini Kemudian kalian tinggal klik saja Maka nanti itu akan tampil rulernya itu di atas halaman atau di atas kertas sama saja seperti ini Sama seperti yang di laptop itu biasanya ada tampilan rulernya atau penggaris Sebenarnya disini adalah untuk mengatur jarak antar baris Tapi disini juga ditampilkan rulernya Jadi kita manfaatkan ini sebagai cara menampilkan ruler Kalau kalian klik rulernya maka itu ada tampilan ukurannya dari cm ke inci Kalian tinggal pilih saja ukuran penggaris apa atau ruler apa yang ingin kalian gunakan Dan untuk memindahkan teks pada baris pertama Kalian tinggal geser saja pada ujung ruler tersebut Atau ujung apa yang namanya ini Yang penting itu Seperti ini kalian bisa lihat Kalian itu klik yang biru-biru itu Yang biru-biru ya Untuk menggerakkan atau memindahkan teks kalian itu sesuai keinginan kalian Agar rata Kemudian untuk baris yang kedua itu kalian harus blok dua-duanya Kemudian kalian bisa geser kiri K kanan K itu terserah kalian Kemudian baris kedua itu akan mengikut baris pertama Tapi baris pertama itu akan bergerak sendirinya Dan baris kedua itu tidak akan mengikut Saya tidak tahu seperti apa tapi inilah Dan juga disitu juga saya sudah jelaskan Sebenarnya judul video ini untuk menampilkan ruler Tidak untuk menjelaskan bagaimana cara menggunakan ruler Untuk menggunakan ruler nanti di video saya selanjutnya Jadi kesimpulannya Manfaat ruler ini untuk teks atau kalimat Yang kalian sudah ketik atau yang sudah kalian copy paste di internet Itu digunakan untuk merapikan spasi Apabila paragraf tersebut di baris pertamanya tidak ada spasi Kalian bisa gunakan ruler atau kalian bisa juga gunakan tombol tab Oke mungkin itu saja video kita kali ini Lebih dan kurangnya video ini mohon dimaafkan Jangan lupa like, komen, share, serta subscribe channel ini Agar channel ini dapat lebih bermanfaat lagi kepada kalian Terima kasih telah menonton video ini Saya Herdy sampai jumpa di video saya selanjutnya Bye bye